Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Hari ini aku mau bagiin tips nih, poin yang penting banget Kalau misalkan kamu pengen jadi konten kreator tiktok Dapet duit ya pastinya, akun berkembang Poin-poin ini penting banget, aku punya 3 akun 3-3 nya menghasilkan komisi dan itu tanpa live sama sekali Nanti aku bakalan spill ya beberapa akun aku yang memang bisa dibilang Menghasilkan uang setiap hari gitu dari si tiktok Nah yang pertama aku pengen share dulu ya Aku punya akun niche nya itu yang pertama tuh skincare Kalian bisa lihat ya, ini langsung ke intinya gitu ya Nah jadi ini adalah akun pertama Atau akun yang digilang yang paling banyak menghasilkan Karena ini udah lumayan lama ya akun ini tuh Nisha Skincare, kalian bisa lihat ya perkembangan akunnya disini Followers nya sih gak terlalu banyak Yang like juga gak terlalu banyak Disini ada keterangan live setiap hari Tapi sebenernya aku gak ada waktu untuk live Karena kan kebetulan ya waktunya terbatas gitu ya Jadi cuman vite-vite aja Nah vite-vite ini tapi aku selalu lakukan setiap hari Jadi walaupun lagi sepi orderan atau lagi sepi yang CO itu Selalu aku upload Nah ini akun pertama ya Ya pokoknya tips yang pertama Kamu punya akun dan niat dulu aja mau nonton Ya itu tips yang pertama Niat tuh penting banget guys Karena kalau kamu gak niat Ya gak bakalan sekonsisten ini Gak bakalan upload tiap hari Kalau gak niat sama sekali Itu poin penting banget Untuk komisi tadi udah liat ya Komisi Dan perjalanan yang CO Itu masih lumayan oke Walaupun agak surut Yang gak masalah Namanya juga jualan Gak setiap hari banyak yang CO Tapi ada gitu Maksudnya gak setiap hari banyak yang CO Tapi ada beberapa Ini ya Penghasilannya udah sekitar 8 jutaan lah ya Ini yang pesanan dibuat Atau yang masuk pesan itu di 2000an Nah terus yang kedua Aku tuh punya akun juga Yang kedua itu Niche nya sebenernya Ini random Tapi karena dia menghasilkan Walaupun random Jadi yaudah jalanin aja gitu Nah cuman dia gak terlalu Gak terlalu banyak Dan gak terlalu Menghasilkannya tuh gak terlalu Sebesar akun pertama Jadi kayak buat Ya buat sampingan aja Tuh penghasilannya sih lumayan ya Masih ada yang CO Walaupun satu atau dua Nah Kemudian Akun yang ketiga Ini baru banget aku buka Pas di sesi Ramadhan ini Sekitar baru Lima hari berarti ya Nah sekitar baru lima hari Dan potensinya Dan potensinya Akun ini Lumayan Lumayan Sedikit gacor sih Kalau menurut aku ya Karena dilihat dari FYP Kemudian juga Interaksi Perkembangan dari viewers Dan komisi paling penting Nih ya Penghasilan kita cek Untuk pesanan Pesanan afiliasinya Ini udah di 131 Lumayan lah ya Untuk akun baru Atau untuk akun pemula Yang baru banget Opening selama lima hari Udah pecah telur Di 130 pesanan Dan kalian bisa liat dong Yang paling Tuh Yang paling ngakak itu Videonya Cuma satu biji Cuman aku Anglenya beda-beda ya Tapi kalian bisa liat dong Perkembangan dari Viewersnya udah lumayan oke Gak masalah ya Mau kalian sampelnya Cuman satu Tapi konsisten Sama niat Ya oke-oke aja Terus yang kedua Ide Ide tuh penting Penting banget Ide produk Kemudian ide Hook Hook tuh kayak Ini tulisan-tulisan kayak gini Kemudian ide-ide Yang kamu liat Di beranda-beranda Kayak gini Ini misalnya kayak POV Kemudian juga Kreativitas Dan lain-lain Itu penting banget Karena scroll setiap hari Itu kalian tuh harus Ada tujuannya Misalnya aku nih Aku scroll TikTok setiap hari Ya aku liat Barang-barang yang Happening apa sih Yang bakalan Up gitu Di si TikTok Karena kan Memang aku Tugasnya kan jualan ya Berarti harus mencari Ide-ide Setiap hari Untuk Membuat konten Ya Terus yang ketiga Peralatan Minimal punya handphone Kan ya jelas ya Punya HP Kemudian merekam video Kemudian Suara Bikin konten Misalnya kayak aku nih Aku kan rata-rata ini Untuk akun yang cuci gudang Itu rata-rata Hampir semua Voice over Alias suara aku Pribadi gitu Dari mulai yang ini Yang ini Yang ini Rata-rata ada suara aku Atau rata-rata tuh Videonya voice over Kecuali Kayak gini Nah ini Udah ada tulisannya Berarti aku lagi Nggak sempat voice over Jadi pake tulisan Kamu pun Bisa Apa namanya Pake voice over ya Bisa lah Pasti Itu kan Banyak ya Untuk tutor-tutornya Terus Yang Selanjutnya Berarti poin keempat ya Poin keempat Itu Video harus original Kalau menurut aku ya Sepanjang perjalanan Buka akun Dari Akun gagal Akun berhasil Itu Yang Paling Ber Apa Yang paling efektif Itu video original Dampaknya lumayan Bagus banget Buat Akun Ya Jadi selama aku Buka tiga akun Selama aku Dapet uang dari TikTok Setiap hari Itu Dari video original Rata-rata guys Karena Dia kayaknya tuh Kayak ada Direkomendasi Instamasi TikToknya Lebih best Dibanding dengan Video-video Screenan Atau foto-foto Kayak gitu ya Karena sekarang kan Algoritmanya udah berbeda Ya Video original itu Poin penting banget Ya Nah Yang selanjutnya Yang keberapa nih Berarti yang ke Enam apa ya Pokoknya tuh Poin yang selanjutnya adalah Konsisten Itu harus banget Tanpa konsisten Kamu gak bakalan bisa Gak bakalan bisa Kayak gini Gak bakalan bisa Dapet duit Gak bakalan berkembang Akunnya Followersnya gak akan naik Komisi gak akan dapet Ya Konsistennya kayak gimana Upload video Setiap hari Cari ide-ide Konten yang bagus Cari ide-ide Yang menurut kalian tuh Oke Itu Bener-bener penting banget Dan yang terakhir Yang terakhir itu Apa coba Doa Berdoa Supaya Akun kamu tuh Bisa berkembang Komisi bisa dapet Kemudian juga Viewers naik Dan lain-lain Ya Karena tanpa Itu semua Kalian tuh gak bakalan Bisa dapet uang Dari si tiktok Gak bakalan pecah telur Banyak Gak bakalan juga Dapet komisi Naik Ya Jadi itu Poin-poin penting Semoga membantu Buat kalian membantu Jangan lupa juga Follow akun aku Tiga akun aku ya Pastinya Dan jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Sampai jumpa Sampai jumpa